selamat menikmati tamu istimewa lah tamu istimewa nih dari jauh datang ke Purwakarta buat bersilaturahmi dan menjajal gacoan-gacoannya daripada penasaran langsung aja deh kita tanya ini sama si om ini ini rombongan dari mana sih? dari Jakarta kebetulan sih kita dari komunitas Anis Merah Jakarta nah ini yang unik tuh ini jadi gak sekedar bawa Anis Merah ternyata bawa ekor panjang juga dan ternyata tadi pas dilihat pas liat kerjanya gitu kan ternyata bukan main loh bagus loh murai batunya jadi di KNJ ini selain amunisi Anis kita juga coba main di ekor panjang selain murai ada lagi gak? kemungkinan nanti ke depannya bakal ada cuman ya tetep kita harus focusnya ke Anis Merah Anis Merah ya tetep tetep membawa komunitas Anis Merah Jakarta iya betul soalnya sempet waktu gelaran apa ya di Karawang itu kalau gak salah dua minggu yang lalu lah gitu kan di gelarannya saya Pudin Permanakap kalau gak salah di Karawang gitu kan nyanto lagi tuh Anis Merah namanya santuy kalau gak salah kebetulan saya juga ngesut juga gitu kan santuy dan emang keren-keren lah amunisi dari KAMJ gitu dan sekarang dibuktikan lagi nih di Purwakarta gitu kan jadi gak cuman di Jabodetabek ternyata di luar daerah pun nih nyasar-nyasar ke Purwakarta berprestasi juga pertama kan kita kesini juga karena undangan undangan dari Anis Merah Purwakarta terkhusus Ndoro dan temen-temennya Kang Erwan Rukmana ya kalau gak salah alhamdulillah kita bisa hadir dan kita juga bisa bawa amunisi kita yang ekor panjang hasilnya juga gak begitu buruk ya alhamdulillah masih bisa stabil terutama si junior ini oh ini murai batu namanya junior ya junior alhamdulillah bisa meraih podium 2 jadi di kelas tiket 200 oh berarti kelasnya cukup bergensi ya alhamdulillah ya jadi tadi juga sih sempet ini ya sempet jadi tontonan lah si junior kan sempet jadi apa ya namanya bahan perbincangan lah tadi kan khususnya tadi yang kelas barusan nih yang kelas sesi terakhir nih ya soalnya saya juga shoot sendiri gitu loh kan emang tadinya saya kira junior masuk 3 besar lagi nih gitu kan dan ternyata ya mungkin selera juri selera juri betul kita cukup menghargai pendapat dari juri betul ya selain kita coba berdiskusi juga dengan juri apa kekurangan dari si junior nanti kedepannya kita coba perbaiki yang kerennya nah yang kerennya tuh gini loh gitu kan jadi si om tuh masuk masuk ke apa ke pedok juri tapi gak ada emosi apa ya jadi nanyain dia nanyain apa sih kelebihan dan kekurangannya si junior jadi mungkin juri pun kan ngejawabnya enak jadi ya patut dicontoh lah gitu kan dari keamj gitu apa namanya bukan komplain namanya jadi menanyakan menanyakan jadi sebetulnya kita tetap menghargai keputusan juri cuman yang kita tanya kekurangan dari burung kita itu apa jadi mungkin kedepannya bisa kita nah jadi itulah maksudnya kitsomania cerdas yang seperti itu gitu kan jadi komplain gak anarkis jadi enak gitu loh jadi ke IONA ke juri enak ya pihak kitsomania pun enak gitu ya om ya jadi ada kekurangan di jawab juri ya itu buat evaluasi kita juga cerdas lah pokoknya nah abis ini si junior ini udah berapa lama sih di sama KMJ itu bersama KMJ itu sudah sekitar lima bulan oh lima lima bulan jadi baru-baru baru-baru betul baru-baru tapi kok tapi alhamdulillah untuk di wagup yang di JGC itu ya ya JGC ini yang di juara satu juara satu ini juara satu itu dua kali ya ya gak heran lah itu kan istilahnya kan kalau udah tajuknya wagup ya udah event nasional kan jadi junior pun tembus jadi gak heran dibawa kesini tadi juga dapet prestasi runner walaupun runner up tapi cukuplah membuat apa ya membuat penonton lah tadi peserta pun ya memberi jempolah buat junior ya terima kasih nah om ini si om ini yang ngerawat sendiri junior ya kebetulan saya ngerawat sendiri jadi ya memang selain di anis saya ada juga di murai jadi saya harus ngerawat nah itu membagi waktunya gimana sih repot gak sih kebetulan kan kalau untuk rawatan anis pas saya dapet yang mudah oh dan alhamdulillah si junior juga gak neko-neko ya gak main umbar jadi rawatan seperti biasa lah gitu kan gak ada rahasia apa racikan gak ada ya jadi biasa aja emang burungnya udah kualitas lah gitu kan tapi kuncinya tetep sih kalau menurut saya kuncinya tetep konsistensi perawatan betul betul nah om ini setelah ini kan udah diwagup gitu kan sekarang di Purwakarta ada target gak sih yang lebih wow gitu setelah ini buat junior dan khususnya amunisi anis merah KAMJ kalau untuk KAMJ sih ini sekali lagi promosi juga ya kebetulan nanti akan ada gelaran di tanggal 20 itu acara KAMJ Vagansa oh jadi KAMJ ngadain acara acara tapi selain anis ada juga murai kicau lain seperti murai cuca hijau kacer dan lain-lain jadi wah kayaknya harus dateng nih kayaknya harus dateng sekalian mengundang mengundang juga lah silahkan ngomong-ngomong mengundang kicau mania dari Purwakarta Karawang mungkin kalau komunitas anis kan kuat banget seluruh Indonesia Alhamdulillah sih ketua kita ya Pak Caang Kakak Siwi itu udah udah share juga ke temen-temen anis di luar-luar kota Insya Allah kalau gak ada halangan cuacanya pun baik Insya Allah mereka pun jadi udah mengkonfirmasi lah untuk kedatangan ke Jakarta keren apalagi di ibu kota lah gitu kan rugi lah kalau gak dateng gitu loh ya termasuk ya media silahkan media pun kalau yang mau datang ke masaranya KAMJ dibukakan pintu dibukakan akses pokoknya momen-momen nanti acara bisa diabadikan boleh nah om KAMJ itu kan basicnya emang anis murah ya itu tuh apa sih amunisi anis merahnya tuh keseluruhan ada berapa sih pasti banyak dong kalau amunisi ya kita tiap-tiap anggota pasti punya amunisi cuman terkadang kan top perform anis-anis tersebut kan suka bergantian alhamdulillah sih untuk saat ini santuy banyak teman-teman lainnya juga ada Majapahit iya betul ada Lenser dan teman-teman lainnya Kadirov itu juga Pak Ketua Pak Cang itu omunisinya bagus-bagus juga jadi gak heran lah gitu kan ya sosok ketua pasti burungnya juga hebat-hebat kalau untuk juara hoki ya cuman kita coba bersaing aja lah coba bersaing aja ini jadi sekedar informasi aja nih kalau komunitas anis merah tuh emang asik gitu loh saya pun pernah waktu di acaranya Gas Purwakarta itu kan dipelkan juga wah asik pokoknya jadi bener-bener erat banget lah gitu kan keluarga anis silaturahminya gitu jadi membuat apa ya membuat pengen gitu pengen dateng walaupun ya kayaknya yang belum suka anis kayaknya jadi jadi suka pengen-pengen pengen main anis merah kalian ngajak juga nih sebenernya ya buat buat kecaumannya gitu ya mau main anis jangan takut nah ini penting karena memang ya setahu saya perawatan anis itu gak sesusah paradigma orang lama gitu loh dan alhamdulillah sih kita cukup bisa bersaing gitu nah jadi selain selain apa ya selain komunitasnya yang buat ya emang paling unik lah kalau bisa dibilang anis merah paling unik yang belum mengenal burung ya lihat anis merah ya pasti tertarik gitu loh ya telernya pasti tertarik yang awam burung pun jadi pengen gitu loh nah kembali lagi nih sama ke junior nih harapannya nih ya harapannya buat si junior lah ini khususnya kalau anis merah kayaknya udah gak bisa di omongin lagi ini KAMJ aslinya udah gak bisa diomongin lagi lah udah melanglang buana udah berkualitas makanya yang menarik ini gitu loh murai batu KAMJ bawa murai batu nah harapannya buat junior nih nanti ke depannya mau dibawa kemana nih gitu kan harapannya pertama saya mau tujuin buat temen-temen komunitas KMJ terkhusus terus komunitas anis merah di seluruh nusantara supaya tetap solid tetap stabil terus kekompakan terus terjaga nah terkhusus untuk si junior harapan saya ya saya berusaha merawat semaksimal mungkin untuk hasil biar kita serahkan sama si junior mudah-mudahan dia bisa stabil terus yang dibilang tadi stabil penampilannya stabil prestasinya amin tapi gak kebelah dua nih om maksudnya gak kebelah dua rasa cinta si om ke anis jadi sekarang punya murai takutnya aduh kebelah dua nih sekarang adanya junior enggak sih mungkin kalau kata lebaynya darah dipotong ya ini darah anis itu baru saya mau ngomong itu loh ternyata si om ngomong sendiri apa sih emang basicnya emang udah cinta banget lah cinta banget kalau lebaynya udah cinta banget sama anis merah pokoknya sukses terus harapan saya doa saya sukses terus buat KMJ gitu kan makin solid lah makin solid tiap anggotanya pun buat komunitas anis merah seluruh nusantara makin jaya makin ya eksistensinya makin meningkat lah gitu dunia pergurungan nusantara soalnya kalau saya lihat di event-event gede kelas anis merah gak ada yang kosong rame apalagi penasional kumpul satu titik lah jadi acuan lah gitu kan jadi anis merah gak akan pernah mati ya usus buat junior stabil penampilannya stabil prestasinya amin stabil juga isi amplopnya oke terima kasih banyak deh sama-sama om jadi sekarang langsung kebalik ke Jakarta ya kebetulan kita langsung balik aja siap hati-hati salam buat buat rekan-rekan KMJ lainnya terutama itu yang tadi yang punya santu itu oh Kang Andri Kang Andri udah lama udah 2 minggu lah ketemu nih kirain dateng kesini gak kebetulan dia lagi ada acara di daerah jadi acara keluarga ya siap-siap pokoknya salam lah dari burung news buat KMJ baik-baik terima kasih banyak pokoknya nanti tonton videonya junior nih setelah ini tonton videonya junior yang penasaran gitu kan nanti tonton sampai pul itu pul setelah penilaian pun burung masih kerja makanya saya gak setop makanya kalau penasaran pantengin terus pokoknya channel burung news kabar burung paling news yes cek ha 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati